Tim basket Kota Bitung Putra kembali melakoni laga kedua di Porprov Sulut ke-11 Tahun 2022 di lapangan basket pada jalan AKD Kopandakan, Kota Pembagu, Provinsi Sulut pada Kamis 17 November. Tim basket Putra Kota Bitung ditantang tim baru berlaga di Porprov Sulut yakni Kawatan Kepulauan Talaut. Hingga berita ini diturunkan, jalannya laga antara tim basket Putra Kota Bitung versus Talaut memasuki kuartal ke-4. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Manado, Hada Christian Woyongker yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Christian. Terima kasih Rekan Firda dan Tribun Narsip Manapunana berada. Sampai dengan berita ini dilaporkan, pertandingan basket Putra antara Kota Bitung dan Kabupaten Kepulauan Talaut di Porprov Sulut masih sementara berlangsung namun sudah memasuki paru terakhir kuartal ke-4. Di mana tim Kota Bitung yang diasuh oleh pelatih Octavianus Sanda dan Cantika unggul jauh. Bahkan sampai marginnya hampir 3 digit. Sorry, maksudnya poin yang diperoleh tim basket Putra Kota Bitung sudah di 3 digit. Sementara tim lawan Kabupaten Kepulauan Talaut yang diasuh oleh pelatih Agus Topo hanya di 2 digit. Dan pertandingan terakhir di antara Kota Bitung dan Talaut ini menutup fase grup mereka di mana Kota Bitung dipastikan lolos ke fase semifinal yang akan berlangsung pada besok hari Sabtu dan sudah dipastikan lolos ke semifinal. Sementara itu di cabang basket sendiri selain Kota Bitung, rekan sesama tim Kota Bitung yaitu di sektor Putri juga sudah sudah memastikan lolos ke babak semifinal yang akan berhadapan dengan Kabupaten Minut atau Kota Manado di babak semifinal hari Sabtu nanti. Dan di Purprof Sulawesi, Purprof Sulut kali ini untuk cabang basket juga akan mempertandingkan kategori 3X3 Putra dan Putri akan berlangsung Jumat besok. Begitu Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.